Seorang ibu hamil yang hendak bersalin di Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan harus ditandu sejauh 10 km menuju puskesmas. Ini terpaksa dilakukan karena jalan desa tertimbun longsor di sejumlah lokasi dan membuat ambulans tidak dapat menjangkau desa. Hujan deras memicu longsor di sejumlah lokasi di desa Ulusalu, kecamatan Natimojong, Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan. Longsor memutus jalan desa, tetapi Salmiati sudah harus bersalin. Warga di Sunda Maru itu akhirnya ditandu warga desa. Warga berjibaku melintasi longsor sejauh 10 km menuju ambulans yang sudah menunggu di jalan besar untuk membawa Salmiati ke puskesmas. Melihat iring-iringan warga mengantar Salmiati, warga lain bergegas membersihkan jalan dari longsor agar bisa dilewati. Berkat kesigapan warga bergotong royong, Salmiati tiba di puskesmas tepat waktu. Ketika sudah subuh baru, mereka hubungi bidan bahwa sudah siap dibawa ke luar. Nah, ketika mobil ambulans sudah merapat ke puskesmas kemaru, ada mosor di situ yang mobil ambulans tidak bisa lewat. Karena sebuah kondisi, Salmiati akhirnya dirujuk ke RSUD Batara Guru. Sang ibu melahirkan dengan selamat dan bayi dalam kondisi sehat.